Kita ke informasi lainnya, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution menanggapi kritik soal gaya hidup putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap dan istrinya yang berpergian menggunakan jet pribadi. Bobi yakin Kaisang dan Erina naik jet pribadi tak menggunakan anggaran yang merugikan negara. Bobi menyebut berpergian dengan pesawat merupakan hal yang biasa. Ia pun yakin Kaisang juga Erina tidak menggunakan anggaran dari APBN atau APBD untuk perjalanan itu. Menanggapi rencana KPK melakukan klarifikasi, Bobi tegaskan Kaisang dan Erina Gudono bukan penyelenggara-negara. Ia juga membantah Kaisang sengaja menghilang pasca gaya hidup mewahnya jadi sorotan. Awatnya dipakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan di cek. Saya sampaikan, kalau seperti itu silahkan di cek, silahkan di projek, diperiksa apakah ada uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Ya pasti saya sampaikan, tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ. Kaisang mau disuratin KPK terkait private jet juga, Pak tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih, Pak tanggapan nyata hadap? Tahu saya Kaisang enggak pejabat publik ya. Partai Solidaritas Indonesia PSI membantah Kaisang Pangarap sengaja menghilang pasca gaya hidup mewahnya naik jet pribadi ke Amerika Serikat jadi sorotan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyebut, Kaisang sudah berada di Indonesia dan terus berkantor di DPP PSI. Raja Juli Antoni menegaskan, Kaisang Pangarap sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus kemarin. Setelah di Jakarta, Kaisang sempat memimpin rapat koordinasi dan menanda tangani berkas rekomendasi pilkada di DPP PSI. Menurutnya, hampir setiap hari Kaisang berada di kantor. Kata Raja Juli, hampir setiap hari setelah tanggal 28 Agustus 2024, Mas Kaisang ngantor di DPP PSI. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu Mas Kaisang. Dan usai ramai dituding menghilang di tengah dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap akhirnya muncul. Kaisang terpantau mendatangi kantor DPP PSI Jakarta Pusat pada Rabu sore. Kaisang tiba di kantor DPP PSI sekitar pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kaisang mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru gelap. Ramai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Kaisang justru tak merespons saat disapa sejumlah jurnalis yang menunggu di DPP PSI. Sedara kasus penggunaan jet pribadi, Kaisang Pangarap terus berlanjut. Status Kaisang yang bukan penyelenggara-negara jadi perdebatan dalam pemanggilan KPK. Tapi aktivis anti korupsi pukat UGM Zainu Rohman bilang ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjerat keluarga penyelenggara-negara penerima gratifikasi. Ketua KPK Nawawi Pomo Lango menyatakan telah memerintahkan Direkturat Gratifikasi dan Direkturat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Menurut Nawawi, posisi Kaisang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara-negara. KPK saat ini tengah menjatuhalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Namun Nawawi mengaku, belum mengetahui di mana Kaisang saat ini. Ya, kita memang sudah memerintahkan Direkturat Gratifikasi dan Direkturat Pengaduan Laporan Masyarakat. Kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi. Kaisang kan tidak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutkan gitu kan. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syazili menyatakan, Kaisang tidak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Menurut Aceh, Kaisang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi, sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Hal sebaliknya disampaikan aktivis anti korupsi dari Pukat UGM, Zainur Rohman menyatakan, ada banyak putusan di Mahkamah Agung. Putusan yang menjerat keluarga penyelenggara negara penerima gratifikasi. Gratifikasi diberikan kepada keluarga mereka, tidak perlu atau pada para penyelenggara negara yang seseorang langsung dan akan bebas secara hukum. Sehingga, itu sudah terbantahkan dengan adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara. Itu sudah merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang menjerat keluarga dari penyelenggara negara. Jadi yang perlu diteliti oleh KPK adalah, apakah penerimaan servisis ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini, itu terjadi karena posisi kaisan sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Di situlah yang ingin didudukan harusnya oleh KPK. Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini, Mbak, paling mudah. Kalau kaisan bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjam mijat itu atau tidak. Saud Situ Moram, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 bilang, krisis etik dan konflik kepentingan di pemerintahan sudah seperti hal biasa. Minggu yang lalu kita berdiskusi di BPP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Yang paling utama, di situ saya mengubahkan soal etik. Ini kan etik ini di pemerintahan ini sangat jelek, sehingga kemudian muncullah komplik of interest. Bahkan orang nggak bisa paham membedakan antara, saya menyampaikan kemarin salah satu contoh ya, ada presiden merayakan, menikahkan anaknya, semua menteri ketibarisan sebagai pagar ayu, itu komplik of interest. Itu nggak boleh. Kalau di Amerika itu ada satu kantor yang namanya, gak berbicara soal etik, yang meminabisir segala potensi komplik. Belum ada respon dari pihak Kaisang terkait kasus ini. Namun publik menanti klarifikasi dan sikap tegas KPK untuk segera memeriksa Kaisang. Tim Liputan, Kompas TV Lalu kapan Kaisang akan diperiksa oleh penjidik KPK? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu, Trisnanda. Putu sudah ada kepastian kapan KPK akan meriksa ketua umum PSI? Kaisang pengharap? Sampai dengan saat ini belum ada. Sudah ada juga saudara tanggal pasti kapan Kaisang akan dipanggil untuk klarifikasi. Karena sebetulnya pada dasarnya KPK ini harus memiliki alat bukti yang cukup terlebih dahulu untuk kemudian memanggil saksi-saksi. Kalau mengutip bagaimana pernyataan dari juru bicara KPK, memang yang kemudian menjadi sorotan saat ini adalah menelaah hasil dari laporan dan juga bukti-bukti awal yang diberikan oleh pelapor. Nanti kalau memang masih ada kekurangan, maka pelapor ini juga harus menambahkan bukti-bukti untuk supaya bisa naik ke tahap selanjutnya, yakni klarifikasi. Di mana nanti pihak-pihak baik itu yang memberikan, diduga memberikan gratifikasi ataupun juga penerima gratifikasi ini dipanggil. Kemarin saya sempat bertanya secara langsung kepada KPK terkait dengan polemik soal status penyelenggara negara yang tidak dimiliki oleh Kaisang pengharap. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan kasus-kasus korupsi, gratifikasi ataupun juga suap, banyak sekali upaya-upaya pelanggaran pidana tersebut ini masuk justru dari jalur keluarga. Entah dari istri, anak, dan kemudian bukan tidak mungkin juga saudara jauh seperti ipar dan lain-lain. Ini bisa rekam jejaknya dilihat secara langsung dari putusan-putusan, baik itu dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataupun juga pada saat di tingkat putusan mahkamah agung. Banyak yang kemudian menyeret keluarga, yang kemudian menjadi pintu masuk dari upaya gratifikasi. Lalu juga kemarin KPK ini juga menyoroti kalau memang Kaisang ini bukan pejabat publik, tetapi posisinya Kaisang ini merupakan sosok yang dekat dengan pejabat publik. Misalnya ayahnya Kaisang pengharap adalah Presiden Republik Indonesia yang bisa menentukan kebijakan, kebijakan, ataupun juga aturan. Ada juga kakaknya, wakil presiden terpilih, yang kemarin juga masih menjabat sebagai wali kota Solo. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, Gibran Raka Buming Raka ini juga sempat memiliki kerjasama dengan pihak toko online. Kemudian juga ada Bobby Nasution, yang ini juga saat ini masih menjabat dan akan maju dalam kontestasi Pilgrup Sumatera Utara. Artinya potensi tersebut bisa saja muncul, tapi yang perlu dilengkapi oleh KPK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah bukti-bukti. Jadi dalam posisi ini KPK bekerja untuk menelah tahapan awal, tapi sebagai pelapor, pelapor juga harus bisa meyakinkan KPK bahwa memang ada upaya untuk kemudian melakukan gratifikasi tersebut. Sampai dengan saat ini kita masih menanti, Audrey dan juga Saudara, kapan tepatnya KPK akan melakukan klarifikasi, apakah memang ada dugaan gratifikasi, kemudian juga siapa saja pihak yang dipanggil, apakah pihak swasta yang menyewakan jad pribadi tersebut juga akan dipanggil, karena selain masalah urusan pidana, masalah etik ini juga perlu dilihat secara langsung bagaimana pengamat-pengamat sudah banyak yang berbicara bahwa keluarga ini memang bisa menjadi pintu masuk dari perilaku pidana, salah satunya adalah suap, gratifikasi, ataupun juga tindak pidana korupsi. Jadi kita masih nantikan, nanti seperti apa perjalanannya, tapi satu yang pasti, kalau memang ada upaya gratifikasi KPK berwenang untuk menindaklanjuti. Audrey. Tapi dengan sekarang, penjidik KPK ini belum memeriksa atau memanggil Ketua Umum PSI, Kaisang Pangkara, karena belum juga ada surat yang menjatuhalkan Kaisang untuk melakukan klarifikasi dari dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.